Pasti berusaha dikejar, itu seponai. Dua Kolo kali ini, wow, luar biasa penampilan Drek Dua Kolo melewati 2, 3, 4, 5 pemain Drek Dua Kolo dan GOOOOOOOL! GOOOL bagi Drek Dua Kolo, hanya satu kelimat yang layak untuk pemain Indonesia yang satu ini. Luar biasa, gol yang fantastis, gol yang luar biasa, dengan permainan skill individu yang luar biasa, tersutan dari sisi kanan, atas sisi kiri dari Drek Dua Kolo, berhasil dimanfaatkan oleh Drek Dua Kolo, melewati 3 pemain luar biasa, dengan menerapkan tebakan kaki kiri, pemain ini punya tebakan kaki kiri dan kanan, yang sama-sama hebatnya, kita lihat, bang, dong! Luar biasa penampilan Drek Dua Kolo melewati 5 pemain Drek Dua Kolo, melewati 5 pemain Drek Dua Kolo, sekaligus, dari sisi kiri pertahanan pulang, dengan sekali tendangan yang sangat, sewaktu menciptakan gol pertama di bapak pertama tadi, Drek Drek Dua Kolo, gumpan robosan Titus Bonai yang dituju, dan ini dia peluang bagi Titus Bonai, BAM! Masih Titus Bonai, masih Titus Bonai, tidak ada pemain yang membatu di sana, luar biasa penampilan dari Titus Bonai, dan GOOOOOOOL! BAM! 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 Indonesia Eleven memimpin dengan 2-0, kali ini melalui Titus Bonai. Titus Bonai mengubrak ambil pertahanan pulang, Bung, bagaimana 4 pemain, 5 pemain berhasil dikelabui, berhasil dikecah oleh pemain ini, Bung, luar biasa penampilannya, Bung, skill individu-nya di atas rata-rata, bagaimana mereka, seorang Titus Bonai, berhasil mengelabui 3 pemain sekaligus, Bung, kita lihat, Bung. Ya, kita lihat bagaimana Titus Bonai mengontrol bola, sendiri dia di kotak final di full MFC, mencoba menari-nari, melewati 2-3, dan BAM! Wow! Luar biasa Titus Bonai, tampaknya tidak ingin tertinggal dari penampilan Mua Kolo.